Kita ke sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi menyatakan Timnas Senior U23 atau Senior dan U23 akan tetap dilatih oleh Louis Mia dan saat ini upaya perpanjangan kontrak masih dilakukan. Kepastian Timnas Indonesia Senior dan U23 tetap dilatih oleh Louis Mia disampaikan oleh Edi saat menemui nelayan yang berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Ditanya soal kabar gaji Louis Mia yang ditunggak oleh PSSI, Edi menjawab soal penggajian menjadi urusan Ketua PSSI. Saat ini PSSI dilaporkan menunggak gaji Louis Mia dan juga stafnya. Tunggakan tersebut disebutkan mencapai 6,9 miliar rupiah. Pekara betul atau tidak betul itu urusannya Ketua PSSI. Yang penting rakyat Indonesia mengetahui bahwa usia 23 senior akan dilatih oleh Louis Mia. Oke? Perpanjangan kontraknya Pak? Perpanjangan kontrak sedang dilakukan. Sedang dilakukan. Itulah yang dibilang nunggak-nunggak itu. Kan perlu namanya berapa dia minta, berapa kami siap. Kan begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.